Oke, selamat datang kembali di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin Naruto Storm Connection lagi. Dan di video kali ini, karena kemarin kita sudah sempat review si Hagoromo, dan di video kali ini gue bakal cobain untuk bermain online di game ini. Gue penasaran apakah untuk online ini di Asia sudah baikan sinyalnya atau enggak ya. Karena dari kemarin-kemarin, bukan kemarin-kemarin sih, lebih tepatnya dulu, waktu gue nyoba online itu terakhir kali itu masih nge-lag banget. Nah, sekarang apakah sudah update-update, apakah masih nge-lag juga atau enggak, gue enggak tahu ya. Kita bakal coba tes dulu, tapi sebelum itu gue pengen ini dulu dah, ganti bahasa dulu men. Karena pake bahasa Indonesia agak-agak aneh kalau ini. Oke, dan gue udah masuk ke dalam gamenya. Dan kayaknya disini gue harus bilang dulu ke kalian, kalau misalkan gue nyobain online ini, gue tidak menjamin gue bakal bisa menang ya. Karena disini koneksinya kalau misalkan jelek banget, sudah pasti tingkat kemenangannya itu paling cuma 20% doang guys. Jadi gue disini tujuan online adalah cuma pengen ngetes Hagoromo di online. Sama ngetes jaringan yang sekarang ini seperti apa. Oke, coba kita cek ya. Disini gue kayaknya bakal coba ganti hero-nya dulu, bentar ya. Nah, disini gue udah ganti ya, kita udah ganti ke Hagoromo. Dan kita bakal coba ngetes langsung guys. Sinyalnya seperti apa ya. Kita bakal coba main di ranked saja. Start matching, bentar. Gue bakal setting dulu nih ya. Region-nya nih, gue bakal pilih yang sesama Asia, yang same. Frame rate-nya ini aja, enggak masalah. Dan kita bakal langsung mulai guys. Dan kita dapet musuh pertama kita. Sama-sama Asia ya. Sama-sama Asia. Kita langsung mulai saja disini. Sinyal dia ini, kuning 2. Gue gak tau nih sinyal gue berapa. Dan gue kayaknya bakal pake full, pake si Hagoromo. Coba, semoga tidak delay ya. Semoga tidak delay guys. Ini, coba. Masih delay ternyata. Masih delay tuh teman, masih delay. Masih delay. Wah asli sih, delay-nya parah banget cuy. Masih sama ternyata guys. Anjir, digrabe terus ya. Ini orang jago kah main si Sasori ini? Wah gila di mecha lumayan guys. Terlangsung dash aja. Wah delay-nya parah sih. Delay-nya parah banget guys. Gue sampe gak bisa ngindarin serangan dia loh. Wah dia mena racun ya. Dia mena racun guys. Nice. Yaudah kalau gitu kita skill nge-spamai kalau gitu ya. Santuy dia bakal hancur. Wah ganggu aja nih. Wah susah guys ternyata cuy. Masih delay teman-teman. Dan dia ganti ke ini ya. Ganti ke pain. Santuy. Nice. Kena aja lagi. Wah parah guys. Ini delay-nya parah banget teman-teman. Wah parah sih. Gila coy. Gue mencet L2 itu tidak gak ngilang sama sekali karakter gue. Wah dia mainnya bener-bener main racun doang ya. Ih gila. Gue bahkan tidak bisa nahan guys. Saking delay-nya. Saking delay-nya gue gak bisa nahan tuh teman. Wah parah sih. Gue gak bisa ngede sama sekali. Makanya gue tadi di awal udah bilang nge-disclaimer dulu nih. Takutnya kalian kecewa sama gameplay gue. Karena bener-bener si delay itu cuy. Nice. Guys. Aduh tadi usah kita combo-in aja langsung ya. Gak usah di iniin. Pecah. Wah kenapa tuh. Wah gila gue gak usah fokus men. Menah. Kalah ini guys. Gila coy. Parah banget delay-nya guys. Delay-nya parah banget tuh teman asli. Gue gak usah kabur lagi. Wait, 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 wait. Jangan manggil teman please. Wah bisa menang atau kalah guys. Menang atau kalah. Wah gila menang dong. Asli ini hoki banget. Ini hoki banget guys. Ini gak bisa teman-teman. Gue kayak abis ini bakal main biasa aja deh. Jangan main online cuy. Kapok, kapok, kapok. Oke, masih kena. Nice. Langsung majuin. Buset nih orang. Ih kenapa udah patah-patah gitu dah. Nice, pecah. Dia bakal kabur. Wah harusnya ketebak itu guys. Nice. Ah harusnya dia bisa ultimate. Dia kena ini ya. Kena ledakan guys. Santuy, 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 santuy. Dia kayaknya ngalamin hal yang sama juga deh. Nge-lag-lag ya. Kemungkinan besar guys. Menang teman-teman. Menang, menang, menang. Eh pas banget dong. Dia nge-spump, nge-spump nih. Sekarang menang. Sekarang menang. Gue ngapain lagi? Dia bakal jang-spump, nge-spump L2 nih guys. Aduh susah banget ya. Parah, 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 parah. Gua udah L2 men. Dan itu gue tidak bisa kabur. Asli. Yaudah lah. Kita bakal coba main biasanya. Ternyata masih sama aja guys. Kita kasih tepok tangan. Kita bakal coba main biasanya teman-teman. Nih ya gue disini bakal coba main turnamen saja. Karena ternyata masih gak bisa cuy. Asli main Naruto Storm itu pokoknya dari Naruto Storm 4 sama connection itu. Kalian main di Asia itu gak bisa guys. Itu bakal parah banget koneksinya. Jadi jangan mengharapkan bakal lancar ya. Ini udah jadi penyakit sebenernya sih. Sebenernya gak cuman di Storm connection guys. Di Storm 4 juga sama kayak gitu. Cuma kalau untuk Storm lain gue gak tau ya. Apakah masih sama kayak gini atau enggak gue gak tau. Tapi it's okay gak apa-apa. Kita tidak perlu mengelak. Kalau kalah-kalah aja. Karena nanti bocil-bocil pasti sudah langsung menyiapkan kata-kata ya. Kalah-kalah aja bang. Iya gue kalah udah. Kita bakal langsung tesnya langsung ya. Melawan si Naruto, Jigen sama satu lagi siapa ya. Satu lagi Hashirama kali ya. Hashirama guys boleh deh. Kita bakal ngetes guys. Padahal kalau misalkan Naruto Storm gak delay ya. Untuk di Asia ya. Itu mungkin bakal seru banget sih untuk online ya. Cuma sayang. Ya selalu gak tau kenapa Asia itu udah enak tirikan guys. Kalau misalkan ada yang main di Asia dan tidak nge-lag. Kasih tau gue guys. Gue cek Youtube-an langsung. Gue tonton. Karena gue selama ini nonton yang di server Asia itu gak ada yang gak nge-lag. Pasti selalu nge-lag. Nice. Kalau kalian pengen liat gue review pendapat gue tentang si Hagoromo ini. Kalian bisa nonton video gue yang kemarin ya. Karena di video ini gue gak akan nge-review si Hagoromo lagi. Jadi kayak langsung main aja udah. Duh ini kayak sering gitu dah. Kalau main atlos tuh Naruto Storm tuh selalu kayak teng-nong gitu tuh. Gak tau kenapa. Dan gue kira itu gue doang anjing. Ternyata ada subscriber gue yang sama juga ngalamin kayak gitu. Kayak tiba-tiba ada suara teng-nong gitu tuh. Chill, 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 chill. Gila mati guys. Cepet. Cepet juga ini kenapa satu ronde ya? Apa emang ini kah? Satu ronde kah? Turnamen ini mode turnamen. Gue soalnya belum pernah main turnamen guys. Di Storm Condition. Kayanya ya. Oke. Jigen launasi Rama menang siapa? Gue bakal dukung Jigen. Nice. Udah guys kita online udah kapok ya. Gue gak bakal nyentuh online lagi yudah. Yang ada naik darah cuy ya main online. Kita main biasa aja guys. Mungkin kalau misalkan kalian lihat di rekaman ya. Itu hasilnya tuh memang kelihatan kayak gak delay guys. Cuman seriusan percaya sama gue. Kalau misalkan kalian megang sticknya langsung. Dan langsung main disini. Itu kerasa banget delaynya teman-teman. Oke Hagoromo. Kita skill dulu. Skillnya sama aja sebenernya sama Jigen ini. Skill listriknya tuh gampang dihindarin sih. Kita bakal coba ultimate deh. Ultimate keluarin batu. Ada yang ngomong katanya ini ultimate kayak Shannaro anjing. Tapi emang bener guys. Ini kayak animasi Shannaro punyanya si ini ya. Si Sarada cuy. Seriusan kayak cuman mukul doang. Bagusan Shannaro malah animasinya. Tapi yang paling kecewa dari Hagoromo adalah Awakenednya sih guys. Awakenednya parah banget. Coba kita biarin dia nyerang ya. Awakenednya tuh bener-bener jelek banget guys. Masalahnya animasinya tuh gak ada yang berubah men. Gue kasih liat ke kalian ya. Hagoromo ini Awakenednya seperti apa. Ditiba langsung. This is the end. Oke. Coba ayo sekali lagi Jigen. Udah kabur dia anjing. Kita biarin udah nge-gid kita guys. Jangan ultimate lagi kocak. Basic attack biasa aja udah. Oke kita bisa Waken sekarang. Ih dia pengen nge-grab tadi tuh. Nah ini basic attacknya sama temen-temen ya. Jadi gak ada yang beda sama sekali. Tuh liat ya. Sama ya. Paling cuma ada tombol kiri kanan doang. Itu pun juga biasa aja animasinya sebenernya. Udah gitu doang ya. Gak ada yang istirahat dari Hagoromo sama sekali. Anjing bisa selamat dong. Tumben-tumbenan tuh kabur-kaburan disini. Tuh kan kayak patah-patah nih. Nge-freeze 0,1 detik gitu guys. Dan... Ya. Hagoromo seperti ini karakternya. Kalo kalian pengen liat pendapat gue tentang karakter ini. Kalian bisa nonton video gue yang kemarin. Dan intinya gue tidak akan pernah nyentuh main online lagi di game ini. Karena memang sesampah itu servernya. Dan gue juga gak tau kenapa. Cuman Asia doang yang ngalamin kayak gini. Kalo misalkan kalian tinggal di Europe atau di USA. Itu mungkin bakal aman ya. Yang jelas untuk yang paling parah itu memang di Asia guys. Sepertinya memang di anak tirikan. Dan oke temen-temen. Jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalo kalian suka sama video gue silahkan like. Kalo gak suka sama video gue silahkan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. 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 Terima kasih.